Halo, kembali lagi di channel youtube saya, Neurotalk, bersama saya, Deter Adisti, spesialis Arab. Kali ini kita akan membahas tentang skoliosis. Skoliosis adalah kerainan tulang belakang yang ditandai dengan punggung melengkung seperti huruf C atau S. Skoliosis seringkali ditemukan pada anak-anak sebelum masa pubertas, yaitu sekitar usia 10-15 tahun, namun tidak menutup kemungkinan ditemukan pada usia dewasa dikarenakan penyakit tertentu. Apa sih penyebab skoliosis? Skoliosis bisa disebabkan oleh pembawaan lahir atau penyakit kongenital. Dapat juga terjadi karena gangguan syarat dan otot disebut dengan skoliosis neuromuskuler. Misalnya terjadi pada penyakit distrafi otot atau cerebral palsy. Skoliosis bisa terjadi juga pada jadera atau infeksi tulang belakang. Namun penyebab paling seringnya adalah postur tubuh yang salah ketika duduk ataupun tidur. Pada anak-anak biasanya terjadi dikarenakan sikap tubuh yang salah saat menulis, misalnya ketika menulis miring seperti ini atau terlalu mungkuk seperti ini. Kemudian skoliosis juga dapat terjadi pada usia tua yang disebut dengan skoliosis degeneratif, dikarenakan bantalan atau sendi tulang belakang yang sudah aus akibat usia. Bagaimana cara mencegah skoliosis ini? Konsumsi nutrisi yang baik untuk kesehatan tulang maupun sendi, misalnya seperti konsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium seperti susu, atau makanan yang baik untuk sendi, misalnya seperti kolang kaling. Lakukan olahraga teratur, terutama olahraga renang. Dikarenakan olahraga renang dapat memperbaiki struktur tulang belakang. Ingatkanlah anak-anak untuk duduk secara betul, yaitu lurus, terutama ketika menulis. Itulah dengan postur tubuh yang betul seperti dalam gambar. Hindari duduk terlalu lama, ingatkanlah menggunakan alarm HP untuk berdiri 15 menit sekali ketika kita banyak bekerja dengan posisi duduk. Nah itu tadi penjelasan tentang skoliosis. Jika ingin tips kesehatan yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!